Halo para pemirsa setia channel ini, pada video kali ini kita akan lihat kinerja tiga indeks utama di bursa saham Amerika Serikat yaitu S&P 500, Nasdaq Composite, dan Dow Jones Industrial Average. Indeks S&P 500 yang mewakili 500 perusahaan Amerika Serikat terbesar mengalami penurunan pada hari Kamis. Indeks ini turun sebesar 31,47 poin atau 0,60 persen dan ditutup pada level 5.235,48. Nasdaq Composite yang mewakili perusahaan-perusahaan teknologi yang terdaftar di bursa Nasdaq mengalami penurunan yang lebih besar dibandingkan S&P 500. Indeks ini turun 183,50 poin atau 1,08 persen dan ditutup pada level 16.737,08. Penurunan ini dipicu oleh anjloknya saham Salesforce sebesar 19,7 persen setelah perusahaan memperkirakan laba dan pendapatan kuartal kedua di bawah estimasi analis keuangan. Adapun Dow Jones Industrial Average yang mewakili 30 perusahaan industri terkemuka di Amerika Serikat juga mengalami penurunan. Indeks ini turun 330,06 poin atau 0,86 persen dan ditutup pada level 38.111,48. Secara keseluruhan, bursa saham Amerika Serikat mengalami hari yang negatif pada tanggal 30 Mei 2024. Terima kasih sudah menonton. Untuk informasi lebih lanjut mengenai pergerakan bursa saham Amerika Serikat, silakan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton.